Hari ini dalam suasana halal bihalal sebagaimana dalam perakata beliau tadi bahwa halal bihalal itu adalah salah satu budaya keagamaan di tengah-tengah umat Islam dan itu hanya ada di Indonesia dan merupakan gagasan dari almarhum Presiden Soekarno ketika itu beliau dalam keadaan gundah dimana dua tahun pasca kemerdekaan banyak hal yang berbeda diantara para pejuang-pejuang banyak yang berbeda diantara pemimpin-pemimpin bangsa dan hampir-hampir saja terjadi sesuatu yang membuat bangsa ini bercerai-berai kemudian Soekarno meminta ide kepada para ulama, para kiai para pemimpin-pemimpin besar bangsa dan pada beberapa hari kemudian beliau menemui Kihaji Abdul Wahab Husbullah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama apa kata beliau tenang Presiden Soekarno kita nanti panggil semuanya itu para pejuang-pejuang, para politisi, para pemimpin-pemimpin bangsa kita satukan dalam pertemuan kita adakan acara di bulan syawal nanti kemudian Presiden Soekarno bertanya apakah itu ada dalam Islam? oh tenang saja ini bukan bicara masalah Islam saja tapi ini berbicara masalah bangsa dan bangsa besar itu diwariskan kepada kita semuanya saya sangat senang sangat tertarik karena dalam beberapa bulan dalam selepas Ramadan banyak sekali saya menghadiri acara halal bihalal yang dihadiri saya bukan hanya oleh umat Islam tapi berbagai macam masyarakat berbagai macam lintas iman lintas agama dan kepercayaan saya senang karena saya ingin menyampaikan wajah Islam yang sebenarnya